Hai semua, selamat datang di dapur kreasi Aulia Kali ini saya akan membuat bakso sapi homemade Ini adalah salah satu menu favorit yang pasti semua orang suka Cara buatnya gampang banget dan ini menghasilkan bakso yang kenyal dan enak banget Jadi kalau kalian mau tahu cara pembuatannya dan apa aja bahan-bahannya Simak terus videonya sampai selesai Untuk bahan-bahannya disini saya menggunakan secukupnya es batu Jadi ini saya menggunakan 10 butir es batu yang seperti ini Yang biasa ada di cetakan di kulkas kita Lalu 500 gram daging sapi Ini sebaiknya kalian gunakan yang sudah digiling terlebih dahulu Biasanya ada dijual di supermarket Kalau tidak ada kalian bisa potong-potong kecil terlebih dahulu Kurang lebih teksturnya seperti ini Kalau bisa dia lebih kecil lagi agar bakso nya itu lebih halus Kemudian 100 gram tepung tapioca 1 sendok makan bawang merah goreng 1 sendok teh gula pasir 2 sendok teh garam 1 sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh baking powder 1 butir putih telur 1 butir putih telur Dan 2 sendok makan bawang putih goreng Pertama siapkan chopper terlebih dahulu Kemudian masukkan daging sapinya Kalau misalnya kalian punya chopper yang bagus dan bisa menghaluskan dengan sangat halus Itu lebih baik ya Kemudian ini kita giling daging sapinya menggunakan chopper Jika sudah agak halus Masukkan bawang merah goreng Bawang putih goreng Lalu ini akan kita chopper kembali Nah seperti ini Kemudian berikan 5 butir es batu Lalu ini kita giling kembali Jadi untuk es batunya kita masukkan secara bertahap saja Jadi tidak sekaligus dimasukkan Es batu ini bertujuan juga agar membuat bakso nya itu kenyal Nah setelah itu kembali kita berikan sisa dari es batu Lalu kemudian berikan 100 gram tepung tapioca Tambahkan gula dan garam Kalau misalnya kalian mau tambahkan dengan kaldu sapi juga boleh Kemudian masukkan lada dan baking soda Lalu terakhir masukkan putih telurnya Lalu ini kita akan chopper kembali atau giling kembali Nah sampai seperti ini Telah halus aduk-aduk hingga tercampur rata Dan ini siap untuk kita bentuk bulat-bulat Jadi ini saya ambil sedikit adonan dan bentuk seperti ini Kemudian air di sebelah kanan ini Agar adonan bakso nya itu gak lengket Lakukan sampai habis Nah ini cara merebusnya Pertama saya didihkan terlebih dahulu air sampai mendidih Lalu ini kompornya saya matikan Setelah itu baru mulai untuk mencetak bakso nya Jadi untuk airnya ini Ini dalam keadaan kompornya itu mati Tapi airnya sebelumnya kita didihkan terlebih dahulu Nah ini dia bakso nya Jadi kalau misalnya kalian punya chopper yang bagus Atau misalnya sebelumnya sudah punya daging giling Itu hasilnya akan lebih halus ya Tapi bakso ini, ini kenyalnya pas banget Ini enak banget Cuman karena chopper saya gak terlalu bagus Jadi ini agak kasar Tapi masih tetap enak Selamat mencoba dan semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk selalu update video terbaru saya Jangan lupa juga untuk like, share dan tekan tanda loncengnya ya Terima kasih sudah menonton video terbaru saya Terima kasih sudah menonton video terbaru saya Terima kasih sudah menonton video terbaru saya